Kalian dan foto kalian juga, aku tunggu DM kalian sekarang. Urung nikah, ini permintaan Aurel pada Anang dan Kade hingga Rol Lemos. Curhatan asril, bikin baper habis. Pernyataan Aurel Helmansa ingin menikah muda belakangan menjadi perbincangan keinginan Aurel Helmansa itu direspon sang bunda. Penyanyi Asanti dan adiknya Asril Helmansa, namun rupanya Aurel Helmansa memiliki permintaan dan harapan tulus terkait orang tua kandungnya Anang Helmansa dan Kris Dayanti. Seperti diketahui, Aurel Helmansa dan Asril Helmansa merupakan buah hati cinta dari Anang Helmansa dan Kris Dayanti, namun rumah tangga Anang dan Kade Kandas. Kris Dayanti lalu menikah lagi dengan Rol Lemos, sementara Anang Helmansa menikah dengan Asanti. Aurel Helmansa dan Asril Helmansa memilih tinggal bersama Asanti dan Aurel Helmansa. Baru-baru ini, Aurel Helmansa membuat heboh dengan pernyataannya ingin menikah muda. Fakta tersebut diungkap langsung oleh ibu sambungnya Asanti. Menurut Asanti, Aurel ingin menikah muda karena ingin memiliki hubungan seperti Asanti dan Aurel. Dimana dia bisa menjadikan Asanti sebagai teman, tapi juga sekaligus ibu. Keinginan Aurel itu sudah jauh ada sebelum mengenal YouTuber Atta Halilintar. Kebetulan sekarang Aurel juga dipertemukan dengan Atta Halilintar. Tiba-tiba dia sekarang dekat mungkin Atta dan keluarga nggak ada yang pacaran. Kalau memang ini cocok, ya taruh dengan kedekatan mereka mungkin suatu saat ya dikasih tahu sok yang lain. Kata Asanti. Sok tersebut kemudian diduga merupakan pengejauhan tahan sebagai permintaan izin tiba-tiba untuk menikah dari keduanya. Dan dibenarkan Asanti bahwa meskipun telah menduga hal seperti itu, mungkin akan terjadi. Asanti merasa belum siap untuk saat ini melihat anaknya tidak ada lagi di rumah bersama mereka. Tapi di satu sisi aku selalu bilang, kalau memang anakku dapat jodohnya, ya sudah siapapun jodohnya. Kalau memang jodoh kita orangnya, nggak bisa ngelarang-ngelarang kata Asanti. Sementara itu, soal menikah, Aurel Hermansak pernah mengungkapkan harapan khusus. Ia ingin ibu kandungnya Chris Dayanti bersama dengan sang ayah Anang Hermansak bisa menemaninya duduk di pelaminan. Aurel juga ingin Asanti duduk bersanding pula bersamanya. Aurel mengungkapkan harapan itu setelah mendapatkan banyak pertanyaan dari warganet. Itu yang nanya banyak banget, kalau aku sih pengennya ada aku? Ada orang tua cowoknya? Sudah pasti ya guys, jawab Aurel. Kalau dari aku, aku maunya ada bunda, ada pipi, ada mimi. Semoga boleh ya, Om Raul Lemos. Sambungnya sekaligus meminta izin pada suami ibu kandungnya Raul Lemos. Berbeda dengan Aurel yang terlihat sudah memiliki impian dan harapan akan penikahannya. Hasril adiknya justru mengaku belum siap menghilangkan Aurel untuk saat ini. Hasril tak bisa membayangkan jika tidak ada Aurel dalam keluarga mereka yang terbiasa pergi bersama-sama. Jujur aja belum siap karena Kak Roli, ya ini Aurel, apalagi kita masih mau liburan bareng. Masih umur 21, kata Asril. Aurel menjelaskan, meskipun nantinya ia menikah, bukan berarti ia akan menghilang dari keluarga. Mereka masih bisa bertumpul bersama. Pemahaman itu juga yang coba diberikan Aurel kepada dua adiknya yang lain, yakni Arsir dan Arsrahir Mansa. Namun rupanya Asril memiliki penjelasan sendiri. Kenapa mereka akan merasa begitu kehilangan jika Aurel nanti menikah? Karena satu jam saja, berasa banget Kak, ucap Asril yang langsung membuat Aurel terharu dan memeluk adiknya itu. Lalu kira-kira bagaimana kalian gesternya ke tali ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.